... Sudah dilun ratusan mahasiswa Aceh Selatan yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Aceh Selatan atau AMAS melakukan aksi turun ke jalan dalam menyuarakan kebijakan pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa digelar serentak di seluruh Indonesia Senin 11 April 2022. Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang digelar di Aceh Selatan dengan titik kumpul di Kompleks Kuliner Sentral Tapatuan berlangsung di halaman gedung DPRK Aceh Selatan. Pada kesempatan tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan orasi bergiliran. Aksi dilaksanakan hari ini sebagai bentuk menentang kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro-rakyat seperti kenaikan bahan bakar minyak dan kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut diungkapkan koordinator lapangan, Deddy Sembiring. Ia mengatakan, ada pun mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Aceh Selatan berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau State Tapatuan, Poltekes Aceh Kabupaten Aceh Selatan, Politeknik Aceh Selatan, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Pemuda Peduli Daerah atau PPD Aceh Selatan. Poin-poin tuntutan dalam aksi ini menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan BPN 11 persen, mendesak penyelesaian kelangkaan bahan bakar jenis solar, mendesak penyelesaian kelangkaan bahan kebutuhan dapur, terutama minyak goreng, mendesak penyelesaian masalah pertambangan ilegal, dan terakhir peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatan. Saat berada di gedung DPRK Aceh Selatan, para peserta aksi diterima Ketua DPRK Aceh Selatan Amiruddin dan Wakil Ketua DPRK T. Bustami serta Adi Samrida dan sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan lainnya. Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat berakhir pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Aceh Selatan. Kedati para peserta aksi ikut membawa ban bekas ke gedung DPRK Aceh Selatan, namun aksi unjuk rasa tersebut berjalan tertib dan aman. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas, Serambion TV Sisi selamat menikmati